Polisi berhasil menangkap seorang pemuda di Pangkal Pinang, Bangka Blitung yang kedapatan menjambret HP yang sedang dimainkan oleh anak kecil. Baru aja nih broensis, nih anak keluar 4 bulan dari penjara tapi udah melakukan pencurian lagi di 7 TKP berbeda. Sementara uang hasil curiannya digunakan untuk main game online. Niatongnya gue kasih tau ya, lo mending gak usah keluar lagi deh dari penjara. Bikin aja lo KTP di dalam penjara. Timbu Sernaga, Pores Pangkal Pinang bergerak cepat mencari keberadaan kelahan pencurian. Usai mendapat laporan aksi melakukan jamra, dia sudah bersakat. Dari laporan anak-anak kecil yang dicabret, polisi kantong identitas pelaku merupakan pembayang alamat. Boleh keluar, saya ceritakan alamat nyawa. Ini dia sulia. ini bukan ini langsung ini namanya kita udah hape salah ga? kita udah hape salah ga? Tanpa perlawanan, tersangka Rian ditangkap ketika sedang duduk santai di emperan Ruko di pangkal binat. Setelah diamankan, tersangka dikiring ke tempat pelaku menjual barang hasil curiannya. Catatan ke polisian, tersangka Rian baru 4 bulan lalu keluar penjara atas kasus pencurian. Rian! Kan ada berapa PKP yang pernah kau buat saling? Tujuh, Pak. Tujuh? Dimana abai itu? Tapi kalau ingat dulu. Tidak saya dikira-keras ya? Tidak saya dikira-keras? Tidak jujur, Pak. Iya, Pak. Di pintu air, Pak. Di pintu air sih, Pak. Di Tupung Asam, Pak. Tupung Asam? Di Jalan Balai, Pak. Jalan Balai. Di Kemung Lintang, Pak. Kemung Lintang? Di Semabung, Pak. Semabung? Apa? Itu hasil barang yang kau curi itu kau jual di mana? Ada sebagian itu jual di forum, Pak. Di forum? Apa? Ada sebagian di mana? Kontor? Ada sebagian di kontor, Pak. APB yang apa? APB yang nggak curi. Ya, handphone, Pak. Handphone di laptop, Pak. Kau jual berapa ya handphone di kontor itu? Rp1.200.000, Pak. Rp1.200.000? Oh, laptop. Laptop? Laptop? Laptop Rp2.000, Pak. Rp2.000.000? Kau jual di mana laptop itu? Di Selindung, Pak. Di Selindung? Oh, Pak. Duit untuk apa ya? Duit, Pak? Game online, Pak. Game online, Pak. Main apa itu game online, Pak? Main game Dota, Pak. Dota, ya? Selepas jalan hukuman, residivisinya malah mengaku telah beraksi di tujuh TKP di Pangkal Binang. Pelaku mengaku menyasar telepon genggam yang sedang dimaini anak-anak di pinggir jalan. Dengan modus berpura-pura meminjam atau dengan merebut paksa. Tak cuma HP dalam 4 bulan terakhir, Saka juga pernah mencuri laptop di sebuah konter di Pangkal Binang. Setelah dilakukan pengembangan, polisi mendapatkan sejujur barang HP curiak. Menangkap satu orang pelaku residivis yang telah melakukan pencurian dan penggelapan di tujuh TKP. Yang mana pelaku ini sangat licin sekali. Sehingga kami melakukan penyidikan yang panjang. Dan Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil menangkap pelaku berikut barang bukti. Dan saat ini sudah diperiksa oleh penyidik kami untuk pengembangan. Polisi kini masih mengumpulkan barang bukti lainnya. Sementara pelaku diperiksa intensif di Mapores Pangkal Binang. Dan dikenakan pasal 363 KUHB tentang pencurian dan ancaman hukuman tujuh tahun penyihara. Abis ini masih ada pengungkapan kasus kriminal menarik lainnya. Lu jangan dulu ganti channel ye. Pantengin terus jatan mas. Terima kasih. Terima kasih.